ngopi dulu Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi bagaimana kabar sobat-sobat Teksir mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya oke di konten kali ini Bang Teksir akan mengajak belajar bersama lagi ya sobat-sobat Teksir yaitu bagaimana cara unlock bootloader untuk HP Samsung sebelum lanjut perlu Bang Teksir jelaskan bahwa di dalam dunia Samsung untuk unlock bootloader itu ada dua saya berbicara umum ya sobat-sobat Teksir ini ilmu umumnya ada dua metode untuk HP-HP yang tipenya lama itu cukup itu cukup checklist saja OM di opsi pengembang maka nanti HP auto minta reset selesai ya itu untuk tipe HP-HP Samsung yang tergolong tipe lama nah untuk tipe terbaru ya seperti contohnya ini yang Bang Teksir akan dikonsertakan itu agak sedikit berbeda ya sobat-sobat Teksir untuk tipe-tipe terbaru ya contohnya ya kayak A10s ke atas dan lain-lainnya ya yang sudah tergolong Samsung terbaru itu ada sedikit perbedaan ya nah sebelum unlock bootloader ya baik ini berlaku baik untuk Samsung yang tipe lama ataupun Samsung yang sudah new security contoh new security HP-HP Samsung terbaru ya contohnya ini A14 A10s ya lalu A13 terus sampai A12 ya A05 itu sama saja ya sobat-sobat Teksir yang pertama HP harus ini ini peraturan wajib ya pahami baik-baik sebelum unlock bootloader di Samsung peraturan wajib HP harus bisa connect wifi dulu itu wajib ya nah ini contohnya Bang Teksir sudah connect wifi ya kemudian kita masuk ke tentang ponsel lalu informasi perangkat lunak aktifkan yang namanya opsi pengembang dengan cara menekan nomor versi ini 7 kali ya sampai dia ada notifikasi Anda sudah menjadi pengembang kalau sudah kembali lalu pasti di bawah ada pilihan pengembang kita buka nah seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan di awal tadi kalau HP-nya tergolong HP tipe-tipe lama ya itu cukup checklist saja OM seperti ini maka dia akan meminta HP mereset ya atau factory reset biasanya seperti itu nah itu ciri-ciri Samsung yang memang tergolong tipe-tipe lama jadi cukup checklist OM nanti HP-nya melakukan reset atau factory data tetapi bagi Samsung yang tipe new sebelum melakukan unlock bootloader ketika di checklist OM dia ada notif izinkan saja itu berarti harus menggunakan step menggunakan kombinasi tombol ya yang seperti akan Bang Teksir jelaskan di sini kalau HP Samsung sudah connect ya sudah connect Wifi lalu OM-nya sudah di checklist sobat-sobat teksir matikan HP-nya ya ini berlaku untuk Samsung jadi perbedaannya ya itu saja antara Samsung lama dan Samsung yang tipe terbaru perbedaannya seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan tadi nah ini untuk HP Samsung tipe terbaru ingat connect Wifi dulu lalu checklist OM setelah itu matikan ketika HP sudah mati sobat-sobat teksir tahan volume atas dan bawah lalu colok USB yang terhubung ke PC jangan lepas volume sebelum muncul tampilan warna biru seperti ini kalau sudah muncul tampilan warna biru seperti ini boleh cabut USB kemudian sobat-sobat teksir tekan volume atas tahan tahan volume atas jangan di klik tahan nah seperti ini terus tahan sampai berubah tampilan seperti ini nah disini ada opsi unlock bootloader kemudian untuk yes nya sobat-sobat teksir tinggal tekan sekali volume atas nah seperti itu ya biasanya hp akan reboot secara otomatis nah ciri-ciri signifikan ini ya ada error warna kuning seperti ini itu ciri-ciri hp sudah berhasil di unlock bootloader maka hp samsung biasanya akan melakukan reboot atau erasing data nah seperti itu jadi ciri-ciri signifikannya itu ada notifikasi error warna kuning notifikasi seperti ini contohnya itu sudah pasti hp samsung berhasil di unlock bootloader kita akan tunggu ya sobat-sobat teksir nah ini sudah ketampilan pilihan bahasa ya setelah itu kita pilih bahasa Indonesia kita next-next saja ya sobat-sobat teksir klik mulai ya ini perlu dipahami ya setelah unlock bootloader untuk meyakinkan bahwa hp benar-benar berhasil ter-unlock bootloader jangan di skip-skip ya terus setting dulu sampai menu ini klik lewati saja ya ini klik lewati saja untuk sementara kita tunggu klik berikutnya lewati lewati ya setujui ini ini bebas ya mau yang mana saja nah klik selesai setujui saja nah ini hp sudah ke tampilan menu langkah berikutnya sobat-sobat teksir harus connect wifi lagi ya nah ini perhatikan baik-baik ya jangan di skip-skip biar paham jadi kita connect wifi dulu nah ini sedang terhubung ya ke wifi ya sobat-sobat semua kalau sudah terhubung ke wifi seperti ini kita cek lagi di opsi pengembang di opsi pengembang tentang ponsel informasi perangkat lunak aktifkan dulu opsi pengembang nya ya kalau sudah aktif kembali nah perhatikan baik-baik ya kalau benar-benar unlock bootloader nya itu sudah sukses ya maka untuk buka kunci om itu sudah ngambang ya posisinya ngambang jadi ngambang itu tampil tetapi sudah tidak bisa lagi diklik ya nah itu artinya sudah rumus pasti hp sudah terunlock bootloader nya dengan baik nah ini pastikan dulu seperti ini ya buka kunci om nya itu statusnya ngambang nah untuk memastikan lagi bahwa hp ini sudah real terunlock bootloader nya atau samsung samsung tipe lain ya kalau lalu hp tipe lain itu mudah ya tidak perlu panjang seperti ini tinggal checklist om aja posisi hp mati ya untuk memastikan lagi bootloader nya posisi hp mati tahan volume atas dan bawah lalu colok usb sampai ke tampilan warna biru cabut usb nya ya lalu sobat-sobat teksir tekan sekali volume atas perhatikan baik-baik disini ini ilmu ilmu penting ya setelah unlock bootloader dan dipastikan di opsi pengembang status om nya sudah ngambang lalu sobat-sobat teksir masuk ke download mode seperti ini tampilan download mode lalu perhatikan kg stat itu dipastikan checking ya atau complete itu sudah fix terunlock bootloader nya tetapi kalau kg stat nya itu pre normal ya nah itu berarti belum sukses paham ya ini kunci ini rumus ini jadi kalau sudah unlock bootloader di habis samsung pastikan kg stat nya itu checking atau complete ya kalau kg stat nya aktif ataupun pre normal itu tidak berhasil di unlock bootloader nya paham baik-baik ya nah itu rumus pastinya kalau ini kan sudah checking ya itu artinya sudah 100% berhasil nah itu tadi ya sobat-sobat teksir cara unlock bootloader di samsung series untuk tipe-tipe saat ini itu sangat mudah tidak perlu pakai tool cukup kombinasi tombol saja yang terpenting paham step-by-step nya nah untuk notifikasi seperti ini itu ini adalah ciri-ciri hp nya sudah terunlock bootloader nah kegunaan unlock bootloader untuk apa bang untuk oprek system kalau di hp samsung contohnya mau root mau repair email karena di samsung itu kebanyakan untuk kasus-kasus repair email itu metodenya melalui root paham baik-baik untuk pasang TWRP untuk custom room dan oprek system lainnya mungkin itu saja untuk jumpa konten pada kali ini dengan tema bagaimana cara unlock bootloader di hp samsung series mudah-mudahan ada manfaatnya sampai berjumpa lagi di konten berikutnya kurang dan lebihnya bang tek sir mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa selamat menikmati